Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Betul, dan kriterianya itu adalah GDP, kemudian harapan hidup yang sehat, hidup tapi sehat ya, panjang tapi sehat, kemudian adanya tempat menggantungkan diri, menggantungkan nasib, jadi ada saudara-saudara yang empat, barangkali ada orang tempatnya mengeluh dan sebagainya, curhat, kemudian bebas memilih, kemudian bebas korupsi, dan terakhirnya menandai ini ketermawanan, jadi itu kriterianya, sehingga kalau kita lihat begitu memang betul, barangkali Skandinavia paling dingin lah, atau Denmark gitu ya. Ya, ini karena memang apa, karena kita lihat situasi Indonesia yang saat ini memang ya kan, belum lagi dengan kasus-kasus yang politik, yang korupsi macam lagi, dan dengan tadi keamanan yang menjadi salah satu poin domain, ini kan banyak yang mengatakan keamanan, kalau seberapa, kenapa keamanan ini menjadi karakteristik salah satu poin ya, padahal selama ini masyarakat merasa, benarkah kakak, kita sudah merasa aman, atau kita belum tentunya aman dengan beberapa banyak kasus yang ada? Dan kadang-kadang tetangga sendiri loh, jadi kok kemarin ada yang di kasus yang di Jogjati, yang diserang agama itu, itu korban itu melihat pelakunya itu tetangga sendiri, kenalan sendiri loh, bisa melakukan kayak gitu, jadi memang, gilaan juga deh sekarang. Ini inti dari seluruh ukuran ini, ini kan sebenarnya kalau saya lihat, ini pemberontakan cara kita melihat dari progres pembangunan, selama ini kan ekonom yang dijadikan ukuran, jadi semakin banyak produksi, semakin banyak kita mengkonsumsi, segala macam, itu jadi ukuran kemajuan. Nah, sedangkan seperti di Butan, dia bicara tentang masalah Gross National Happiness, misalnya gitu kan, ini ada lagi Happy Planet Index, dikaitkan dengan bagaimana, oke kamu maju, kamu bahagia, kamu panjang umur, tapi siapa yang mengongkosin, alam ini kan yang mengongkosin, seberapa jauh kamu itu merusak alam untuk membayar kebahagiaan maupun panjang umurnya. Jadi, ini yang menjadi ukuran, mudah-mudahan presiden yang akan datang, itu jangan terjebak terlalu dalam dengan ukuran-ukuran ekonomi, yang semata-mata bicara tentang masalah, apa namanya, ekonomi. Karena banyak visi-visi yang disampaikan adalah visi-visi ekonomi, tapi visi-visi kebahagiaan masyarakat mungkin itu bisa menjadi salah satu. Jadi, nggak selalu orang itu harus punya standar ekonomi yang tinggi, apalagi diukur dari konsumsi mereka terhadap menopang kehidupan sehari-hari. Tapi, orang bisa lebih bahagia mungkin dengan kesederhanaannya, orang lebih bahagia karena dia punya tetangga yang baik. Jadi, itu yang harus didorong, jangan terus kemudian, apalagi merup bumi ini yang jelas-jelas akan habis kalau diukur teruskan. Nah, ini kan kalau kita lihat BPS juga mengatakan ada sebuah data yang bisa dikatakan bahwa pendapat umum mengatakan dulu lebih enak tinggal di desa, lebih nyaman dan lebih merasa bahagia, tidak stres dan nyaman begitu saja. Tapi, sekarang orang ternyata berdasarkan data yang terdapat di badan perusahaan statistik, ternyata tinggal di kota lebih baik sekarang, lebih bahagia. Dulu kan aman memang, sekarang ini kan tinggal di desa, digejar-gejar babi misal, loh. Awas sih. Itu yang jadi bahaya. Jadi, nggak relax sekarang di desa juga, karena pekerjaan kurang dan sebagainya, kan. Jadi, tidak ratanya lahapangan pekerjaan juga menjadi salah satu. Iya, kan sawah-sawah sudah menjadi pabrik, menjadi apa gitu. Jadi, infrastruktur dari dulu kan selalu bias kepada kota. Nah, kalau seandainya itu infrastruktur lebih merata, gitu kan, tentu kebahagiaan juga akan lebih meningkat di desa. Terus kemudian pekerjaan, lapangan pekerjaan, segala macam indikator itu. Nah, jadi, menurut saya sih, kalau visi ini yang digunakan sebagai ukuran, saya kira kita akan jauh lebih hati-hati di dalam mengelola alam, dan juga bagaimana mendorong munculnya keharmonisan sosial. Karena pembangunan yang hanya ngejar jalan tol, hanya ngejar mal, hanya ngejar semuanya fisik, ya, tanpa melibatkan kepuasan warga yang ada di sekitar, nah, itu juga akan tersesat. Nah, republik ini menurut saya, ukurannya sudah makin tersesat. Betul nggak, Pak Salwono? Nah, jadi, harus ada imbangan cara mengukur kemajuan. Jadi, kemajuan harusnya juga didampingi dengan, sebenarnya pendukung kemajuan ini adalah kebahagiaan masyarakatnya juga. Iya, ujung-ujungnya mesti harus ke sana, mau bikin jalan tol boleh, tapi untuk mengurangi biaya distribusi sehingga harga lebih murah, kan jadi lebih bahagia. Sarana pelabuhan, udara, pelabuhan laut, mesti dibuat, gitu, supaya kita tambah bahagia, bisa bersaing dengan Singapur, gitu. Betul. Dalam kerja ekonomi, misalnya, pembangunan, ya, yang satu top-down, di-drop dari pusat, yang satu bottom-up, mungkin hasilnya, entah itu bangunannya, entah itu jalannya, bisa jadi bangunan yang menggunakan masyarakat rame-rame gotong-royong, bisa jadi kualitasnya lebih jelek. Tetapi mereka punya rasa memilih, dia merasa gembira, gitu, jadi, memelihara, segala macam, jadi kebahagiaannya lebih. Kebahagiaannya lebih, dan itu mungkin yang ingin diharapkan oleh masyarakat, yang kita kembali lagi ke gotong-royong yang dulu ada. Oke, baik, Prof dan juga Mas Imam, kita akan lanjutkan, kita ingin tahu sebenarnya bahagia, ini dua-duanya Prof loh, ini sebenarnya saya, ya. Ini kita akan lihat sebenarnya, apa sih sebenarnya masyarakat mengangkat versi bahagia di masyarakat. Kita akan kembali usaha jendela berikut, Pemirsa, tetaplah bersama kami.